Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi hari ini bersama mesin tetas kreasi mandiri Disini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman atau pengguna mesin tetas Jadi untuk penetasan pada mesin tetas itu kita tidak hanya sekedar menaruh telur pada mesin tetas Itu tidak cukup dengan seperti itu Jadi kita perlu memperhatikan juga ya Kita perlu memperhatikan seperti apa sih penetasan telur yang benar Mungkin disini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya Dan saya berharap video ini dapat membantu teman-teman atau ada manfaatnya ya Mungkin untuk para pemula itu sangat dianjurkan sekali ya untuk apa namanya Kita sering melihat video tutorial bagaimana cara penetasan Itu sangat penting ya untuk para pemula Karena seperti saya bilang tadi di awal itu Tidak semudah apa yang dibayangkan ya Misalkan kita membayangkan ah cukup menaruh telur aja nih Kita tunggu sampai menetas Itu tidak bisa seperti itu ya Jadi istilahnya manpower juga diperlukan sekali ya Jadi untuk operatornya itu sendiri itu sangat diperlukan untuk alat tetas ini ya Oke Langsung saja saya ke penjelasan pertama yaitu Untuk peletakan sensor itu sangat penting ya Jadi suhu panas yang akan diterima telur itu tidak berlebih atau tidak kurang ya Jadi menurut versi saya peletakan sensor yang benar ini seperti ini ya Seperti ini Jadi tidak begini ya Dia menempel disini Di dekat telurnya ya Terus Jangan lupa juga untuk kelembaban ya Itu sangat penting sekali untuk diperhatikan ya Kemudian Ini untuk mesin tetas sistem geser ini Ada beberapa fungsi ya Seperti ini Ini bukan hanya untuk menaruh ini saja ya Tidak Tidak Ini saya buat Nah ketika Raknya itu bergeser Itu untuk mengantisipasi Kalau raknya itu terangkat Terangkat seperti ini Jadi Maka Saya Buat seperti ini Untuk Menjaga ya Agar rak tidak Terjungkir ya Itu Khusus mesin tetas Yang rak geser ya Nah Jadi seperti itu ya Fungsi dari ini Bukan hanya untuk menaruh Nigrometer ini ya Tidak Jadi ada Fungsi lain Kemudian Ini Dekat lampunya Dekat pemanas ya Saya bikin Seperti Apa namanya Menjaga Cahaya itu apa Panas dari Buhlam itu Tidak langsung Kontak ke telur ya Jadi seperti ini Jadi cahaya lampu itu Tidak langsung Kontak Kontak ke telur Nah Maksudnya Supaya apa Jadi Itu untuk Menghindari Kalau Apa namanya Di awal Memasukkan telur itu Si embryonya itu Tidak Terkena Panasnya langsung ya Jadi Istilahnya menjaga Supaya tidak rusak Kuning telurnya itu Supaya tidak rusak Karena sudah Ada ini ya Tuh Menjaganya ya Semacam Inilah Itu untuk Mengamankan Kontak langsung ya Supaya tidak Kontak langsung Karena yang dibutuhkan Tuh itu Hanya Panas Di sekitar ini Ya Sekitar sini Ini bukan Dari atas Langsung nembak Ke sini Nah Makanya dibuatlah Seperti itu Oke Mungkin cukup Itu saja Jadi Sekecil apapun Perlu diketahui ya Pasti ada Pasti ada Manfaatnya ya Entah itu Menghindari Kegagalan Atau Apalah Istilahnya ya Oke Mungkin Cukup itu saja Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa